Upayakan bantuan sosial menjadi tepat sasaran. Dinas Sosial Kabupaten Tabalong meminta bantuan kepada seluruh elemen untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi hal yang tidak sesuai untuk pemberian bantuan sosial maupun bantuan bencana alam. Pemerintah Kabupaten Tabalong melaksanakan apel gabungan perangkat daerah di lingkungan PMK Tabalong. Pada Senin 22 Agustus 2022 di halaman pendopo bersinar pembataan. Apel gabungan ini dipimpin Kepala Dinas Sosial Tabalong, Abu Bakar. Dalam amanatnya, Abu Bakar memaparkan sejumlah program dari dinas sosial seperti bantuan sosial dan bantuan bencana alam yang ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu. Selain itu, dinas sosial pun masih menemukan beberapa hal terkait bantuan sosial yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Sehingga ia meminta semua elemen untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Kami mohon kepada kita semua untuk selalu memberikan pengawasan terhadap bantuan-bantuan sosial yang sampai saat ini masih kami temukan hal-hal yang kami anggap tidak benar. Karena seringkali ini dilakukan juga dari aparat desa. Untuk penerima satu orang dibagi dua orang. Akhirnya tanda tangan sama. Yang siogianya menerima, mereka tidak mau tanda tangan. Belum hal-hal lain lagi. Nah, oleh karena itu, dengan kita semua memberikan dukungan kepada dinas sosial untuk melakukan pengawasan bersama, insya Allah, bantuan sosial ini akan tepat sasaran. Warga yang dirasa layak mendapatkan bantuan sosial diminta untuk melapor ke pemerintah desa untuk didata. Kemudian kelayakan peserta untuk mendapatkan bantuan akan dibahas melalui musyawarah desa. Dinas sosial pun meminta kepada semua pihak untuk memberikan dukungan kepada desa untuk melakukan musdes perubahan data kemiskinan. Terlebih ke depannya, musdes bukan sekedar menetapkan data kemiskinan, tapi untuk menetapkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.